assalamualaikum tulur kembali lagi di channel saya video kali ini saya ada kerengkes ya kerengkes honda honda yang lama ataupun yang yang sekarang ya yang tidak lama lah atau gimana ya yang jelas punya honda langsung saja ini saya ready ranger kerengkes bukan ranger ya kerengkes kiri honda sigi ini honda sigi kan tidak pakai rantai ya penggeraknya gigi bukan rantai ini tanpa surat kerengkes kiri honda sigi ini ada lagi kerengkes kiri yl100 ini juga tanpa surat buat bahan atau buat apa bisa ini nggak teman-teman CV ya biasanya yang sering nyari kondisinya masih layak pakai GL100 cp sama ini yang cp masih ada kodenya cp ya cp GL100 kreengkes kirinya sama ya sama persis buat dilujur cp mongko terus ini ada lagi ranger kiri nya lseries tapi ini nomor mesinnya sudah hilang dilepas ya lseries ciri-cirinya sebenarnya mirip ya yang membedakan hanya tempat sepuluhnya sudah dipisah sudah ada di belak kiri ya tidak menyatu sama kerengkes kain modelnya mirip sama lagi dikatakan sama-sama GL100 terus ada lagi ini juga lengkes kirinya GL series black engine nomor mesinnya juga sudah sudah dilepas tapi ini sudah jelas rapi ya jelas rapi dijamin tidak bocor rumah-rumah bautnya masih aman ini juga masih aman kalau cp GL100 ini ada 12 yang rusak ya terus ini ada lagi ranger kiri mega pro tiker mega pro tiker setahu saya sama ya bisa kan kadang ada yang bilang enggak bisa tapi kalau menurut saya pribadi bisa soalnya saya kan sudah sudah pernah mencoba kondisinya utuh baut-bautnya aman minus minusnya kotor ya belum dicuci baut-bautnya aman kiri mega pro bisa ke mega pro lama GL neotech tiker sama ya terus ini ada lagi lengkes kiri GL GL series black engine ini pasangannya ini bisa atau yang sama kuning itu bisa terus ada lagi ini kelengkes kanan mega pro tiker sama ya setahu saya setahu saya sama bisa yang membedakan laker sini ya laker transmisi kalau mega pro kan lubangnya besar kalau yang tiker lubangnya kecil oke barangkali ada yang berminat bisa dicek di toko online saya di Shopee Bukalapak Tokopedia atau yang berminat silahkan komen ya komen di kolom komentar oke sekian dulu ketika ini mohon maaf tidak ada salah kata